Kejutan ada saldo masuk di KKS akhirnya cair-cair 400 ribu rupiah hari ini 16 Juli 2024 terbukti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 Salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Kejutan ada saldo masuk di KKS akhirnya cair-cair 400 ribu rupiah hari ini 16 Juli 2024 terbukti Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Kejutan ada saldo masuk di KKS akhirnya cair-cair 400 ribu rupiah hari ini 16 Juli 2024 terbukti Nah teman-teman semua kemarin pada tanggal 15 Juli tahun 2024 ya Ada saldo masuk senilai 400 ribu rupiah Dan menurut keterangan KPM itu adalah BPNT susulan alokasi bulan Mei dan Juni tahun 2024 ya Jadi bukan BPNT ataupun PKH untuk alokasi bulan Juli hingga Agustus tahun 2024 Nah memang teman-teman semua untuk saat ini ya Untuk susulan dan validasi base sistem itu terus dilanjutkan ya untuk penyalurannya Jadi untuk KPM BPNT murni yang mungkin masih memiliki komponen tinggal menunggu saja ya Untuk saldo yang masuk Namun biasanya ini tidak ada pemberitahuan ya teman-teman semua dari pendamping Ataupun dari yang lainnya ya Biasanya secara inisiatif teman-teman semua bagi KPM BPNT murni ini untuk pengecekan langsung di ATM ya Namun saran Rini juga jangan terus menerus ya teman-teman semua Dicek jika belum ada pencairan takutnya Timbul rasa kekecewaan ya teman-teman semua jika belum ada pencairan Nah dicek secara berkala saja ya Bagi KPM BPNT murni yang mungkin masih memiliki komponen Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh